. Kejadian naas menimpa dua turis asing asal Spanyol dan Denmark saat berwisata di destinasi pariwisata super prioritas DPSP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Dalam sepekan telah terjadi dua kasus turis asing terjungkal ke dalam got yakni tanggal 2 dan 9 Juni 2024. Itu terjadi lantaran manhole atau besi penutup trotoar hilang, ditambah lagi kondisi jalan gelap karena lampu jalan tidak berfungsi. Hal ini disampaikan Mayo, resort manager Sudamala Komodo Labuan Bajo, Senin 10 Juni 2024. Mayo mengatakan, dua turis asing tersebut merupakan tamu yang menginap di Sudamala Resort. Ia menyayangkan kejadian tersebut, apalagi menimpa turis mancanegara. Akibat kejadian tersebut, kata Mayo, turis Spanyol bernama Daniel itu mendapat dua jahitan di kaki bagian kiri, dan harus menerima vaksin untuk mencegah infeksi tetanus karena terkena besi karat. Lebih lanjut Mayo mengungkapkan, pihaknya selama ini banyak mendapat keluhan dari wisatawan asing terkait sarana-prasarana di Labuan Bajo, paling banyak dikeluhkan adalah lampu jalan yang tidak berfungsi saat malam hari. Mayo berharap pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bisa mengambil langkah cepat terkait masalah ini. Karena jika terus terjadi dapat mencoreng nama Labuan Bajo yang dilabeli sebagai destinasi wisata premium. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengaku prihatin atas kejadian wisatawan terjatuh dalam GOT. Ia berjanji akan menindak lanjuti itu dengan membenahi sarana-prasarana yang tidak berfungsi maksimal. Edi akan memerintahkan dinas terkait untuk mengecek langsung kondisi di lapangan sehingga peristiwa serupa tak terulang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!